Diterdejang angin kencang dan hujan deras, sebuah pohon tinggi 5 meter tumbang menimpas satu unit motor di Depok, Jawa Barat. Sementara di Pandeglang, Bantan, hujan disertai angin kencang menyebabkan atap seng sebuah minimarket ambruk. Pohon besar ini ambruk, usai hujan disertai angin kencang menerjang kawasan Jalan Raya Arjuna Sukmajaya, Depok. Akibatnya pohon menutup akses jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Diduga pohon tumbang lantaran akar pohon yang tak kuat menahan terjangan angin. Akibat tumbangnya pohon, satu unit motor dan atap rumah warga rusak. Petugas segera mengevakuasi sepeda motor milik warga yang tertimpa dengan cara memotong batang pohon. Hujan dan angin kencang juga menyebabkan banjir di dalam komplek perumahan Tirta Mandala Cilodong. Tak hanya merendam akses jalan, banjir juga merendam 50 rumah warga akibat sempitnya saluran drenase. Selain itu, hujan yang mengguyur dengan durasi cukup lama menyebabkan luapan air dari aliran kali jantung. Dari Depok, Jawa Barat, Iul Rizki, Anyus melaporkan. Atap parkiran minimarket ini ambruk usai hujan disertai angin menerjang kawasan kampung Majatengah, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Pandeglam. Saksi mengatakan saat kejadian, cuaca tengah hujan deras disertai angin kencang. Angin yang menghantam atap berasal dari bawah lalu menuju ke atas hingga menerbangkan atap milik minimarket. Meski tidak ada korban jiwa, namun ada beberapa motor mengalami lecet akibat terkena sabetan atap tersebut. Sementara itu, angin kencang yang menerjang juga membuat sejumlah atap rumah warga rusak. Warga sempat panik melihat kondisi angin yang bergerak dari bawah menuju ke atas. Dari Pandeglang Banten, Iskandar, Nasution, Anyus melaporkan.